ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini ibu mau mencontohkan bagaimana cara membuat percolator sederhana menggunakan alat-alat yang ada beberapa minggu yang lalu kan kemarin ibu juga minta kalian membawa atau menyiapkan botol kosong seperti ini sebenarnya ini jauh dari standar cuman yang penting kita tahu atau bisa mempelajari bagaimana prinsip pembuatan atau prinsip cara membuat ekstrak dengan metode prokolasi jadi alat yang diperlukan ada botol kemudian ada kertas ini kertas nanti kita fungsikan sebagai simplicia dan sebagai kertas sarinya kemudian ini ada cutter untuk memotong dan gunting oke selanjutnya kita potong dulu ini kira-kira sampai sini kita potong sampai sini nah sementara kita cantakan dulu cara yang pertama kita potong dulu ini botolnya nah jadi nanti posisinya akan seperti ini 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 botolubang kemudian nanti kita jadikan kerana untuk wadah menampung karena untuk perkolatur prinsipnya dia akan menetes dari atas ke bawah pertama kita dipakai ya seperti ini kemudian ini kita lipat dua lagi seperti ini nah kemudian kita lipat dua lagi seperti ini kita lipat dua lagi kemudian batas ini kita lipat kita ketatkan dengan sama tingginya dengan si bagian ini potongnya kemudian kita buka muka jadi seperti mirip begini cara sekarang kita coba masukkan ke dalam sini seperti ini kita masukkan ke dalam tidak yang semudah kalian lihat dan kalian bayangkan ya kita masukkan kemudian kita rapikan menggunakan gunting atau alat panjang yang lain sampai posisinya berada di bawah seperti ini tertutupi kemudian sekarang kita masukkan kertas sari untuk menyelimuti ini jadi diukur ini kayaknya gak muat berarti kita pakai kertas baru lagi ini berarti nanti dipotong kira-kira sampai segini kemudian dikelingi nah berarti nanti ibu potong kertasnya sampai sini ini jadi kertasnya ibu rasa kalau untuk memotong tidak usah dicontohkan karena anak mereka juga bisa kita masukkan ke dalam sini sesuai dengan ukuran dari lubangnya sebentar seperti ini kita masukkan dalam sini harusnya semuanya tertutupi oleh kertas saring siap nah cekat berporinya adalah kertas saring di sini jadi semua sudah tertutupi oleh kertas saring yang baik bagian bawah kiri kanan hanya atas nanti untuk kita masukkan simplis ya sekarang ibu akan siapkan dulu simplisnya simplisnya jadi simplisnya ibu hanya pakai kertas bekas yang tadi sampah-sampah tadi yang tidak terpakai gunting-gunting kemudian ini perforator jadi kita menggunakan alat-alat sederhana yang penting kalian paham konsepnya kita masukkan simplisnya ke dalam perforator kita paret-paret jadi simplisnya disesuaikan dengan derajat kehalusannya tidak boleh terlalu halus tidak boleh terlalu besar semakin sukar disari maka derajat kehalusannya akan semakin halus kemudian kita kasih air atau dikasih mainstream jadi ada simplis ya ada mainstream ya kita tuangkan air ke dalam sini nanti ditutup dibiarkan semalaman baru keran di bawahnya kita buka untuk kerannya sendiri bubukanya dengan cara menghubungi tutup botolnya tuang tadi airnya kemudian di bawah dia akan menetes perlahan jadi prinsipnya si mainstreamnya akan melarutkan jadat aktif dari simplisia dalam basahnya menstruum kemudian menstruum akan basahnya simplisia kemudian dia turun mengikut 3 gravitasi kemudian menetes perlahan ke bawah nah ini adalah extra care yang akan kita kumpulkan kemudian